Baik, kembali lagi di channel Tabby Story pada kesempatan kali ini Kita akan memberikan update informasi terbaru seputar tenaga honorer Informasi ini kami kutip dari laman website fajar.co.id Informasinya yaitu Betulkah honorer bisa diangkat P3K 2024? Ternyata begini syaratnya Simak informasinya baik-baik Fajar.co.id Jakarta Pemerintah memastikan membuka pendaftaran calon aparatur sipil negeri atau CASN tahun ini Meski begitu jadwalnya belum dipastikan Ada berbagai formasi yang bakal dibuka Baik dari instansi pusat maupun daerah Diluar daripada itu kabarnya Para honorer akan diangkat jadi ASN pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau P3K Benarkah demikian? Nah ternyata isu tersebut bukan hanya isapan jempol semata Kabar itu benar adanya Hal itu bagian dari rencana pemerintah Menghapus honorer pada Desember 2024 Disebutkan akan ada pengangkatan 1,7 juta honorer jadi P3K tahun ini Meski begitu tak semua honorer bisa langsung diangkat jadi P3K Apa saja syaratnya simak video hingga selesai Tadi kan ada P3K paru waktu dan penuh waktu Kalau mereka atau honorer tidak diangkat Maka otomatis ke P3K paru waktu Kata Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Aswar Anas beberapa waktu lalu Para honorer itu disebut mesti harus mengikuti seleksi CSN 2024 Akan tetapi sistem penilaian bagi honorer akan berbeda Anas mengatakan hasilnya akan dilakukan perenkingan Bukan untuk menentukan lulus atau tidak Tapi nanti tidak berdasarkan passing grade Berdasarkan ranking Kenapa? Kan daerah nggak punya uang semuanya Oh ada honorer misalnya 1.500 orang Pemda punya duit berapa nih? Kan nggak semua punya uang ujarnya Nah berikut ini syarat untuk daftar P3K berdasarkan tahun 2023 1. Seorang warga negara Indonesia 2. Tidak berstatus BGSN 3. Minimal berusia 14-35 tahun 4. Tidak pernah diperhentikan secara tidak hormat 5. Tidak pernah dipenjara 6. Bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia 7. Bukan anggota partai politik 8. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi Nah demikian informasi yang bisa kami share Semoga bermanfaat Tetap semangat ya untuk semua tenaga honorer Yang ada di Indonesia Mudah-mudahan tahun ini Ada seleksi Kemudian dinyatakan lulus Dan menyandang status sebagai ASN P3K Tahun 2024 Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh